Kami, eh saya dari tadi kelompoknya Pak Yules, tadi ada Pak Yules, ada Pak Rindu, ada Pak Isa. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu kan bagaimana Anda mengupayakan untuk menginspirasi anak melakukan proses retroduksi melalui narasi pembelajaran. Nah, tadi kami sharing dan berdiskusi bahwa untuk narasi ini ya tentu saja ada dasarnya dulu ya Pak ya. Ada dasar di mana lagi ada simbol atau sebagai subjeknya, kita tentukan dulu subjeknya atau simbolnya itu apa. Simbolnya apa, lalu kita tentukan goalnya, lalu apa yang ingin kita capai, lalu ya seperti itu. Dasar-dasarnya kerangkanya kita buat. Lalu untuk dalam isi narasinya itu kita mengajak anak membawa anak masuk dalam cerita tersebut atau membuat narasi itu semenarik mungkin dengan dibuat seperti cerita. Jadi ada cerita yang didasari dengan ya berisi seperti panca indera Pak ya. Jadi kita mengajak anak-anak itu tidak hanya membaca, tetapi dalam bentuk bisa tulisan, bisa video, bisa mungkin audio. Jadi kita gabungkan supaya anak-anak itu tidak hanya membaca, tetapi ada gambarnya juga, ada suaranya juga seperti itu. Lalu di sini guru juga perlu menemukan strategi yang sesuai. Yang pertama yaitu mengenal dan memetakkan anak dulu, lalu merancang media pembelajaran yang sesuai. Lalu untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, agar anak mampu untuk mereproduksi, maka guru juga harus mampu mereproduksi matanya pembelajaran yang dimiliki. Bagaimana pendapat Anda? Nah, kami setuju dengan hal itu bahwa guru juga perlu mereproduksi dulu atau menyiapkan dahulu materi apa yang akan kita sampaikan kepada anak. Karena seperti materi yang sebelumnya yang disampaikan bahwa anak itu kan melihat dulu ya Pak, mengimitasi guru. Jadi kita perlu ada persiapan dulu, perlu prepare dulu, kita juga menyiapkan materinya dahulu. Jadi kita perlu mereproduksi dahulu baru, baru anak juga akan seperti itu. Nah, tetapi di sini kami juga sharing bahwa untuk pembelajaran daring ini juga ada keterbatasan-keterbatasan dari guru. Apalagi dalam SMP ini yang awalnya kami mengajar sesuai dengan materi-materi pelajaran yang kami ampu masing-masing. Tapi sekarang kami belajar sesuai tim. Jadi semua guru dalam tim kelas itu diajak untuk menguasai atau untuk menyampaikan pembelajaran semua mata pelajaran. Walaupun memang ada satu-dua mata pelajaran yang khusus disampaikan oleh gurunya. Tapi hampir semua pelajaran kami coba untuk mengampunya. Seperti itu, jadi walaupun memang kami belajar atau kami berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mereproduksi sesuai pengetahuan kami. Kami belajar juga ketika kami tidak tahu kami belajar lagi, kami belajar tentang medianya, tentang pengetahuan atau materinya. Tetapi ya ada kendala di mana mungkin tidak di jalan secara maksimal. Tapi kami setuju bahwa guru juga perlu paham dahulu atau mereproduksi dahulu sebelum kita mengajak anak-anak untuk melakukan reproduksi tadi. Begitu Pak. Oke, semuanya. Mantap. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Untuk hasil diskusinya nanti silahkan diserahkan kepada direksi atau teman lab yang ada di masing-masing untuk di koleksi. Maksudnya untuk didokumentasi sebagai proses belajar bersama kita. Karena waktu yang kita sudah lebih hampir 15 menit dari waktu awal kita, maka sekarang saya akan langsung saja pada proses untuk menyampaikan materi yang mendasari obrolan kita pada pagi hari ini. Ya, nanti tentang film akan disinggung secara singkat saja bahwa anak itu punya kemampuan untuk mereproduksi sesuai dengan nalar bebasnya. Jadi misalnya yang kita lihat tentang film kemarin, saya bicara film dulu, review film sebentar. Anak kemarin membantu orang tuanya berjualan di pasar, kalau orang tuanya melakukan kecurangan. Dan anak meniru, tetapi ternyata anak punya pandangan yang berbeda dari pengalaman yang dia terima ketika dia menghadapi konsumen. Sehingga dia bersimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu tidak benar. Dia mereproduksi, tetapi dia juga mengkreasi dengan nalar bebasnya bahwa ada sesuatu yang harus dia perjuankan di situ. Saya kira demikian ya, nanti teman-teman bisa sharing tentang itu secara tertulis. Baik, tentang reproduksi dalam proses pembelajaran. Pertama, pada tahapan reproduksi ini, segala bayangan ada citra mental, imagery, atau kode-kode simbol, simbolis yang berisi informasi pengetahuan dan perilaku yang telah tersimpan dalam memori para peserta didik diproduksi kembali. Jadi, kita melalui tiga proses sebelumnya itu ya, imitasi, atensi, perhatian, lalu dari atensi itu kemudian bisa mengingat, meritensi, dan akhirnya sekarang mereproduksi. Kalau imitasi itu hampir mirip, yang dilakukan apa seperti yang tadi kita lakukan untuk gambar, kalau dalam reproduksi, itu nalar bebas anak sudah diberi ruang di sana. Ya, itu. Kemudian, untuk mengidentifikasi tingkat penguasaan peserta didik, guru dapat mengarahkan peserta didik membuat atau melakukan lagi apa yang telah mereka serap, misalnya dengan post-test atau game tematik. Saya kira ini adalah feedback seperti yang disampaikan dari kelompok Pak Karo tadi ya, untuk ngecek bagaimana ada tangkap anak-anak terhadap apa yang kita sampaikan. Ini bagian tahapan dari reproduksi, yaitu memberikan post-test atau game tematik, ya, untuk mengecek seberapa jauh penangkapan dari siswa. Kemudian berikutnya, jika anak sudah memperhatikan dan terlibat dalam proses belajar, kemudian ia mengingatnya, maka ini tahap berikutnya adalah reproduksi ini. Anak diajak mencoba melakukan, apa yang sudah didengar, dilihat, dirasakan, dan dipelajari, serta tersimpan dalam memori otaknya, ya. Saya kira ini proses yang ini tadi kita belajar bersama. Tetapi yang perlu sadari bahwa proses reproduksi itu tidak bisa sekali jadi. Jadi perlu ada pengulangan supaya hasilnya sesuai atau mendekati ingatan yang ada dalam memori anak, bahkan dia akan kembangkan lagi, ya, dengan kreativitasnya. Nah, proses ini tentu saja melebatkan semua unsur pembelajaran dalam diri anak, mulai dari kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Ini yang terjadi dalam proses reproduksi. Memang dalam teori dari Al-Ghid Bandura ini dikatakan bahwa keterbatasan fisik itu seringkali menjadi kendala. Itu hal-hal yang sifatnya psikomotorik, yang menuntut syarat dan kondisi fisik tertentu. Maka kita di bangunan ini harus punya kemampuan untuk membuat, mereproduksi sesuatu yang tidak memberi batasan pada kondisi fisik. Bagaimana anak bisa melakukannya dengan kondisi fisik yang mereka miliki. Ini tantangan-tantangannya. Karena kita dikenal sebagai sekolah yang ada sifat inklusinya di dalamnya. Kemudian, saat seorang anak mulai berpikir, aku nggak bisa untuk meridukan itu. Atau dia bertanya, bisa nggak ya aku meridukan itu. Karena saat itu juga dia sudah masuk pada tahapan reproduksi. Meski baru sebatas niat. Tetapi niat itulah yang mendasari bagaimana nanti itu akan menjadi real. Karena dimulai dari niat dulu, pertanyaan dulu pada dirinya, menanyakan pada kemampuannya untuk melakukan reproduksi. Nah, kemudian pada posisi inilah, anak mulai melibatkan kendak bebasnya dan melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk sampai pada pengambilan keputusan untuk melakukan reproduksi sesuai dengan keinginannya. Saya kira demikian perjumpaan kita pagi ini. Notulensinya saya kira nanti akan disampaikan oleh Pak Eko kepada setiap unit. Dan saat terbuka, bagi teman-teman semuanya untuk kita melakukan diskusi. Dan saya berharap forum kita pagi ini tidak membuat kita cepat puas sampai di sini, tapi kita terus melakukan pencarian dan belajar tiada henti. Saya kira saya akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, teman-teman. Sudah jam 10.33 menit. Kita akhiri dan Pak Karol ada sesuatu yang disampaikan penyimpulan kita untuk pagi ini, singkat saja. Baik teman-teman, secara singkat bahwa kita semakin disadarkan bahwa proses mulai dari narasi, kemudian imitasi, kemudian sampai pada reproduksi, ini ternyata sangat pentingnya. Dan dalam proses itu, kalau kita mau memberikan kepada anak, maka kita harus melakukannya terlebih dahulu. Selamat mencari berbagai macam narasi di sekitar Anda, supaya Anda dapat mengimitasi, kemudian mereproduksi itu dalam proses pembelajaran bersama dengan anak-anak. Tepuk tangan untuk teman-teman guru semua. Mindful happiness for learning. Oke, terima kasih Pak Karol untuk review akhirnya. Dan teman-teman, ini Pak Eko sebentar lagi akan men-share Google Form yang perlu kita isi, singkat-singkat saja, sebagai evaluasi untuk proses hari ini, dan untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih telah menonton!